Mungkin kalau gejala-gejala awalnya kadang yang paling awal biasanya tuh seringnya tuh adalah saryawan dulu Tapi bukan semua pasiennya saryawan, masing-masing HIV itu bukan ya Tapi seringnya munculnya awalnya adalah saryawan Ini abis ini yang denger oleh saryawan, takut deh langsung parno Enggak ya, berarti gak semua saryawan itu mengindigasikan dia kena HIV Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jangan dengan penting bareng PMI Kalau teman-teman semua lihat ini atau mungkin video lain yang ada di channel Youtube PMI Solo Kalau ada iklannya jangan di skip ya Karena iklan tersebut sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah teman-teman, kali ini seperti biasa saya mengundang dua orang dokter Kali ini kapos, kalau kemarin cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya Kalau ini cowok-cewek lengkap, balance ya Ada dokter Wari dan juga dokter Samhan Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, Alhamdulillah Nah dok, kita ini kan mau membahas isu yang mungkin never end gitu ya Di Indonesia tuh isunya kayak hangat Terus ini siapa yang menghangatkan saya juga gak ngerti ya Siapa yang menghangatkan saya juga gak ngerti Karena ini juga, kalau di PMI itu kan sangat erat kaitannya dengan penyakit-penyakit menular melalui transfusi darah Salah satunya adalah HIV Dan hari ini kita mau ngobrol banyak soal HIV Jadi definisi HIV itu apa sih dok? Siapa dulu yang mau jawab? Ya mungkin HIV yang udah kita ketahui mungkin itu adalah sebuah virus Virus, istingkatannya adalah human immunodeficiency virus Virus ini menyerang dari kekebalan tubuh Makanya disebut immunodeficiency Kenapa? Karena virus yang menyerang dari sel yang memicu kekebalan tubuh ini Dihanguskan, diserang Jadi Posisi pasien akan jatuh dalam keadaan immunodeficiency Kekebalannya akan turun sehingga rentan terjadi penyakit ataupun infeksi Oh gitu Berarti dia intinya adalah penurunan imunnya itu tadi Benar banget Otomatis penyakit jadi gampang masuk gitu ya Benar sekali Tapi kalau ngobrol soal HIV Biasanya orang itu menyebut HIV AIDS gitu Ada nggak sih perbedaan antara HIV dan AIDS? Oh iya Jadi memang ini ya Kadang-kadang ada yang rancu juga ya Antara HIV sama AIDS itu dikirain itu sama Padahal itu berbeda Sebenarnya sama Cuman AIDS ini adalah suatu kondisi komplikasi Atau jangka panjang dari HIV ketika HIV itu tidak tertangani dengan tepat Tidak diberi obat Nah itu lama-lama jadi AIDS Nah kalau AIDS sendiri kan Mungkin kepanjangan adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome Dia adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala gitu ya Yang akibat dari immunodeficiency itu sendiri Akibat dari infeksi dari HIV itu sendiri Ketika tidak ditangani Dia akan menjadi Terjadi beberapa gejala pada pasien itu sendiri Oke berarti AIDS itu merupakan lanjutannya dari HIV gitu ya HIV naik kelas jadinya Iya gampangnya HIV itu virusnya AIDS itu kayak manifestasi yang terjadi pada pasiennya gitu Oh gitu Manifestasi lanjut gitu Iya ada dua tahapan kan ya dok ya Yang pertama infeksi awal yang kadang tuh asimptomatik Asimptomatik itu gak ada gejala sama sekali Pasiennya masih sehat Masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Sedangkan kalau dia masuk ke fase lanjut Muncul lah ini Si AIDS ini muncul Oke Kalau misal kita cek Yang CD4 tadi Sel yang untuk pertahanan tubuh Dia pasti akan kurang dari 200 Dan gejala-gejalanya makin parah Kayak sindrom Westing Sindrom Westing itu kayak Dia IMTnya turun sampai di bawah normal Jadi kurus banget ya Terus menerus Sariawan gak sembuh-sembuh Jamuran gak sembuh-sembuh juga Itu kan juga mengganggu aktivitas Sehingga kebanyakan pasien datang ke kita Kalau udah ada gejala Padahal posisinya dia udah infeksi lanjut Udah agak terlambat ya Kalau kita bilang gitu Oh gitu Jadi ini bahayanya AIDS mungkin ya Karena kadang orang gak sadar Bahwa dia terpapar HIV gitu ya Virusnya pinter banget nih Sampai lama banget bisa menyebabkan gejala Dia kayaknya belajar pake ilmu gerilya ya Jadi dia gak keliatan gitu Sembunyi gitu kan Tau-tau langsung meledak Jadi AIDS gitu ya Setelah muncul gejala-gejala itu Berarti namanya jadi AIDS Jadi AIDS Kalau tidak diobati gitu Oh oke 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 Padahal HIV ini asimptomatik tadi ya Gak keliatan ya Mungkin kalau gejala-gejala awalnya Kadang yang paling awal biasanya itu Seringnya tuh adalah sariawan dulu Tapi bukan semua pasien yang sariawan Masa nilai HIV itu bukan ya Tapi seringnya Munculnya awalnya ada sariawan Oke oke Ini abis ini yang denger oleh sariawan Takut deh langsung parno Enggak ya Berarti gak semua sariawan itu Mengindigasikan dia kena HIV Oke Tapi kalau keseringan Barangkali bisa dicek lah ya Betul Terus kalau itu tadi adalah Definisi dari HIV dan AIDS Cara penyebarannya gimana sih dok Apakah semudah itu Emang boleh semudah itu Emang boleh Emang boleh Sebenarnya ada beberapa prinsip Yang harus dipenuhi ketika Suatu virus ini bisa menyebar Kalau kita biasanya sebut tuh ESE ya dok ya ESE ESE itu apa tuh? ESE yang pertama adalah exit Oh exit Virusnya keluar dulu Dari tubuh penderita Udah keluar Habis itu S S itu survive Sebenarnya virus ini Gak gampang survive Sifatnya virus itu Gak gampang survive Di lingkungan luar Tapi ketika dia bisa survive Dan dia masuk ke posisi S yang kedua Sufficient Yang di luar itu Kadarnya cukup Untuk menimbulkan infeksi Dan yang terakhir E yang kedua adalah enter Dan berhasil masuk ke penderita Ketika keempat konsep ini Udah terpenuhi Maka HIV bisa menyebar ke Dari penderita ke kontak yang lain Oh gitu Tetap harus memenuhi Empat kriteria itu Harus keluar dulu Dia harus survive dulu Dia harus dalam jumlah yang cukup Dan dia harus bisa Masuk ke aliran darah Dari kontaknya Oh Jadi kalau misalnya Salah satu tidak terpenuhi Misal tidak suficien gitu Atau jumlahnya sedikit Itu juga Gak bisa Menjadikan infeksi Atau Dia jumlahnya cukup Cuman tidak ada Tidak ada cara masuk virusnya Ke tubuh kita gitu ya Jadi itu juga gak Terjadi infeksi Jadi kayak gitu Oke oke Tapi kalau ngobrol soal Cara masuk Cara masuknya gimana dok Kalau misalkan Covid nih ya Covid kan kita Bersin Kadang bisa langsung masuk Kita hirup gitu kan Nah kalau ini Gimana nih Nah kalau yang virus HIV ini Dia bisa menular Melalui yang pertama Dari darah Oh darah Pertama dari darah ya Lalu juga dari cairan Cairan vagina Cairan sperma Cairan anus Nah dari situ Jadi kalau misalnya Tidak semuanya berkaitan Dengan ini ya Misal Seks bebas Atau dengan hubungan seksual Bisa juga dengan Terkena cairan Darah dari pasien Kebetulan kita juga Ada luka misalnya Kena darah tuh Dari pasien yang Ternyata HIV juga tuh Nah itu bisa Jadi tidak selalu Dengan hubungan seksual Atau seks bebas Seperti itu Oh oke oke Berarti itu ada luka terbuka ya Maksudnya bisa Bisa bersentuhan di luka Sama luka itu Atau kadang pakai jarum suntik ya Misal kalau yang narkoba ya Jarum suntiknya dipakai Beberapa orang gitu ya Itu Oke 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 Tapi rata-rata orang mengetahuinya adalah Ya dengan seks bebas Terus pakai Narkoba dan sebagainya Ternyata Dari dokter ke pasien Eh pasien ke dokter pun juga bisa ya Kita terlalu sekelompok rentan ya Lompok rentan Betul 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 Gak cuma yang pasangan yang hombok sosial Tapi kita juga kelokokan Bener bener Kita adalah Kaum-kaum yang sebenarnya Kalau perokok itu perokok pasif Kita adalah orang yang pasif Harus hati-hati juga Bener 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 Dan mungkin juga cek berkala sih Biar Oke Oh cek berkala ya Oke Oke Apalagi kan kalau di PM itu kita Seringnya ngolah darah Terus donor darah Nah gitu Sebenarnya memang tenaga kesehatan itu Sangat rentan ya Dengan hal-hal seperti itu Dulu mungkin juga sempat booming ini juga sih Yang pisau cukur Pisau cukur Dulu juga sempat booming Ada yang Dia gak steril dulu Pisau cukurnya Dari Iya penderita yang HIV Terus dia pakai buat Ini orang lain Tanpa disterilkan dulu Padahal kan pisau cukurnya itu pasti Kadang gak kelihatan ya Kadang gak kelihatan Kalau menimbulkan luka Itu juga bisa jadi Salah satu Code entry dari virusnya itu Oke Bisa cukur Mending beli sendiri gak sih Kalau gak pastikan bisa cukurnya Disteril Iya bener Udah disteril dulu Aduh Makin ngeri ya Tapi gak apa-apa Barangkali ini bisa jadi edukasi kan Buat masyarakat gitu Untuk semakin aware terhadap HIV Itu tadi adalah soal penyebaran HIV Secara umum ya Ternyata bisa lewat Persentuhan asal dengan syarat itu tadi Empat syarat itu terpenuhi semuanya ya dok ya Terus kalau kita ngobrol soal mitos Seputar HIV Pernah denger mitos apa aja dok? Asik banget nih Mitos dan fakta Aduh banyak ya Aduh ya Apalagi kita hidup Kalau misalkan orang Jawa ya Dengan berbagai kepercayaan Mitosnya tuh semakin banyak gitu Aduh Aduh Jawa tulen nih Aduh Jawa tulen Ada gak nih Mitos yang pernah didengar? Aduh Mungkin yang paling sering ya Jadi kalau misalnya ada pasien HIV itu Masyarakat ya Masyarakat itu kayak Takut Berdekatan Misal terkena dengan Bersinnya Atau air liur ya Atau keringatnya itu Mitosnya itu adalah Masyarakat menganggap bahwa Ketika terkena itu adalah Bisa tertular Tular gitu Padahal sebenarnya Kalau dari keringat Dari sel bersin Air liur itu Sebenarnya tidak bisa Bukan dari itu Buat penularannya gitu Terus ada apa lagi tuh Mitosnya Itu mitos yang paling umum kayaknya Paling sih ya Jadi kebanyakan orang Lebih cenderung Menghindar Dari penderitanya Akhirnya kayak dikucilkan Dia gak mau jabat tangan Gak mau pelukan Atau pake Alat makan gitu Padahal itu Gak menimbulkan penularan Padahal juga ada orang yang bilang Seks oral nih gak bisa menyebabkan Penularan HIV gitu Memang kalau dari kita lihat presentasinya Dibandingkan untuk Seks secara anal Maupun melalui vagina Memang lebih rendah Insidensi terjadinya penularan HIV ini Cuma seks oral juga bisa menyebabkan Penularan HIV loh teman-teman Soalnya yang pertama nih Kalau misal Posisinya penderita Melakukan seks oral Dengan yang kontaknya itu Si kontak dia punya sariawan Punya luka Kan kita gak ada yang tahu Iya benar 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 Kadang orang yang Yang apa Kontaknya itu juga gak tahu Kalau dia punya sariawan Atau ada luka kecil disitu Padahal Cairannya Dari Penderita bisa tubuh Ke kontak Jadi tertular lah Itu si HIV Oh jadi seperti itu Tentang harus berhati-hati Makanya harus menghindari Tapi paling umum adalah mitos yang itu tadi ya Bahkan sampai si penderita itu Dikucilkan Ada yang sampai mungkin diusir Dari pemukiman warga Seperti itu ya Padahal Belum tentu dia bisa menularkan Si HIVnya itu tadi Kadang juga ada sekelompok orang Yang menilai Penderita itu dari fisiknya Padahal Kalau dari fisik Apalagi ketika dia udah Minum obat antiretroviral Yaitu antivirusnya itu Dia gak bakal muncul manifestasi gitu Dia gak kelihatan gitu Kadang orang-orang Diskriminasi dari fisik Padahal Wah Kalau dari fisik kita Tidak pernah bisa tahu Teman-teman Bisa jadi ofisinya terlihat segar bugar Ternyata adalah seorang penderita juga ya Jadi Don't judge people by the cover itu bener ya Jangan di judge covernya doang gitu kan Oke Itu adalah mitos umumnya itu tadi Berarti jangan di judge dari covernya Terus ternyata penularannya tidak semudah itu ya Tidak semudah itu Terus Kalau mau bahas soal Tadi sudah bahas banyak definisi dan sebagainya Kalau misalkan cara pencegahannya Itu gimana dong? HIV Nah pencegahannya nih Pencegahannya nih Biar kita gak kena Kita amit-amit lah ya Maksudnya biar kita bisa mengedukasi yang lain Untuk bisa lah kita menghindari HIV gitu Pencegahannya tuh sebenernya ada singkatannya juga nih Kalau tadi essay buat penularannya Pencegahannya A, B, C, D, E Oh ada A, B, C, D, E Apa tuh? Apa tuh? Anya abstinence Abstinence artinya? Jadi puasa dulu Puasa dulu ya Hubungan seksual sebelum menikah Jangan seks bebas Jangan seks bebas Jangan aneh-aneh lah ya Jangan aneh-aneh lah Bener-bener Lurus-lurus aja Lurus-lurus aja Jangan melanggar-melanggar gitu lah Itu yang A Terus yang B Yang B Be faithful Setia Setia Tapi beneran setia Jangan setiap tikungan ada Membaat nih Setia harus bener-bener satu partner doang ya kak Bener-bener Jangan setiap tikungan ada Jangan salah Aduh Oke Jangan salah Itu Be faithful ya Yang C Lanjut C Pakai kondom Orang hubungan seksual Kita gak pernah tahu Kadang ada orang yang tahu juga sih Coba Kebanyakan kan gak tahu Dia penderita atau enggak Pastikan pakai kondom Kalau untuk hubungan seksual Untuk menghindari adanya penularan Dari cairan tubuh Penderita ke kontak Tapi itu dia Yang lebih baik ini gak usah aneh-aneh Gak usah aneh Tapi ini disclaimer dulu ya Bener banget Yang pertama Jangan anda coba C baru ke A ya Itu betul tuh Uruti harus urut dari A dulu A dulu Harus urut A dulu Jangan anda ke C terus coba A ya Kawas nih Tapi disclaimer dulu nih Jangan kayak gitu tuh Oke intinya adalah yang A itu tadi Jangan A naneh Yang C ini mungkin kalau misalkan kita sudah berpasangan tapi masih ragu atau gimana Atau mungkin pasangannya terindikasi seperti itu gitu kali ya Bisa pakai yang C ini tadi Jangan C terus ke A Gak urut Gak urut Harus A, B, C dong Itu sih kalau D D Yang D ini adalah drug no Artinya adalah jangan coba-coba buat kayak narkoba Atau pakai suntik-suntikan dipakai bersama Karena itu tadi itu bisa menjadi penularannya juga Jarum suntik yang diunggarkan bersama Kita gak pernah tahu yang mungkin orang itu terkena HIV Kita pakai jarum yang sama jadi ketularan gitu Oke Itu yang D Ujung-ujungnya balik ke A lagi ya dok Ujung-ujungnya balik ke A lagi Jangan naneh Emang sebenarnya zamannya A aja sih Iya Iya nanya tambahan-tambahan doang Iya nanya tambahan-tambahan doang Ya itu tadi ketika mau coba B, C, D Balik lagi ke A dulu ya Pikir lagi ke A dulu D aja terus ada E Yang terakhir E Education Pastikan kita juga mendapat informasi yang benar Jangan percaya sama mitos-mitos yang tersebar juga Makanya saksikan terus podcast kita Betul Dapat informasi yang tepat, akurat, dan pastinya makin sehat Betul Masih bodoh ya aku udah dibantu Belum-belumnya beraya Oke itu tadi adalah cara mencegahnya sebenarnya simple banget ya A, B, C, D, E Silahkan diingat-ingat dicatat apa aja Saya juga lupa soalnya Itu tadi pokoknya kalau mau aneh-aneh balik lagi deh Puasa dulu mending puasa ya Yang lurus-lurus aja Yang lurus-lurus aja gak usah aneh-aneh Itu adalah cara pencegahan terus Kayaknya kalau kita ngobrol soal stigma Balik lagi ke mitos itu ya Tapi stigma masyarakat yang beredar selama ini itu apa dok? Yang pernah jalanan ketahui? Itu tadi ya mungkin yang paling sering juga tadi Ketakutan akan penularan terhadap orang-orang HIV Jadi dia kayak dikucilkan Akhirnya malah si pasien itu yang HIV sendiri itu juga kesian gitu loh Jadi dia dikucilkan Padahal gak selalu mesti pasien HIV itu adalah Orang yang melakukan seks bebas Atau menggunakan narkoba gitu Kadang-kadang kan kita juga yang orang-orang yang rentan Atau mungkin di Solo juga ada ya itu yang Negeri ya yang isinya adalah anak-anak kecil Padahal dia gak salah apa-apa gitu loh Gak salah apa-apa Tapi dia akibat ya orang yang aneh-aneh itu tadi Gak lurus itu tadi Malah terjadi anak-anak kecil Dia jadi korban Padahal gak salah apa-apa gitu Dan dia udah jadi korban gitu Tapi stigma masyarakat memang bahwa Itu tadi jadi dia dihindari gitu loh Jadi itu nambah kesian juga Oke berarti memang ketika penderita ini Menderita HIV memang stigma paling melekatnya itu tadi ya Harus dijauhi Padahal tidak harus dijauhi Karena tidak semua orang yang terpapar HIV itu adalah Akibat perilaku buruk Tapi bisa jadi itu tadi Contohnya anak-anak kan dia cuma korban Korban aja Mungkin kelakuan si orang tuanya Kadang juga sampai jabat tangan aja gak mau tuh Iya benar 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 Nah itu pentingnya edukasi Maksudnya kan Tidak semua tinggal jabat tangan Ah tertular Tidak semudah itu Oke Kadang stigma ini malah bikin pasien-pasien Yang udah terkena HIV Jadi gak taat pengobatannya Padahal pengobatan HIV ini harus berlangsung seumur hidup Seumur hidup Tujuannya adalah untuk Agar viral load Atau kondisi konsentrasi virus yang ada di dalam tubuh nu Sampai gak bisa terdeteksi Kalau dia sampai gak terdeteksi Maka dia tidak bisa menularkan orang Ke orang lain Oh oke Berarti harus berkelanjutan hingga seumur hidup Seumur hidup Berarti itu dia Pada intinya dia tidak bisa sembuh Hanya dia meminimalisir penularannya aja Tidak bisa sembuh yang sampai hilang HIV Sudah didiagnosis Sudah bebas HIV itu enggak Tapi sampai virus ini udah tidak terdeteksi Jadi jumlahnya sudah sangat rendah Tidak terdeteksi Sehingga dia tidak bisa Atau menularkan itu Kecil Kecil Oh oke Termasuk dari ibu ke anaknya Dari ibu ke anak juga Dari ibu ke anak ya Oke Kadang tidak sengaja terkena HIV Terus apakah dia tidak boleh punya anak Terus anaknya selalu jadi terkena HIV juga Itu juga gak mesti Oh gak mesti Harus minum obat teratur Sampai virusnya benar-benar Undetectable Tidak terdeteksi Nah itu biar tidak terkena ke anaknya juga Oh oke That's why kadang ada ibu yang Dengan menderita HIV Anaknya enggak Mungkin karena itu ya Betul Oke 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 berarti memang kuncinya adalah Harus rajin berobat Betul ya Dan juga nanti kalau udah berobat itu Juga kontrol-kontrol terus kan Yang buat melihat itu Oh iya pasangan HIV boleh Mempunyai anak Tapi syaratnya tadi Viral loadnya Konsentrasi virusnya Harus sampai tidak terdeteksi Agar tidak menularkan ke anaknya Dan nanti ketika persalinan Pastikan memilih mode persalinan Untuk persalinan sesar Oh Iya soalnya kalau saya Kalau per vaginam atau secara normal Biasanya lebih tinggi Untuk penularan Karena dia mungkin kena cairan vaginam Iya Yang bisa menularkan itu tadi ya Oh Oke oke Ternyata seperti itu Berarti pasangan HIV sebenarnya bisa memiliki keturunan Dengan syarat itu tadi Berarti harus kontrol ke dokter Terus dong untuk memantau jumlah virusnya ini Oh oke Tapi kalau ceknya Berapa ya 6 bulan sekali atau berapa ya Atau 1 tahun sekali ya Kalau cek itu deh Bisa 6 bulan sekali Bisa 6 bulan sekali ya Dan di puskesmas juga udah ada Oh oke Walaupun sistemnya masih rapid Rapid test namanya Sama kayak waktu covid juga Pasti sering dengar rapid test gitu Kalau misal terdeteksi Kita juga gak bisa langsung Menegakkan diagnosis Wah adanya terkena HIV nih Enggak kayak gitu Padahal itu hanya pemeriksaan rapid Iya rapid Tetap harus dilanjutin Ke pemeriksaan selanjutnya Yang di klinik VCT namanya Oh iya VCT Ada fasilitas VCT Cuma di fasilitas kesehatan tertentu aja Di PMI sebenarnya ada sih VCT Iya kan Karena kan kalau di tempat kita itu Ketika donor darah adalah Kelebihannya ketika kita melakukan donor Kita diperiksa 4 parameter penyakit kan Ada HIV Sivilis Dan juga hepatitis B dan C Ketika ada salah satu pendonor yang Menderita ini kita pasti kirim surat Dan biasanya kita undang kesini Kita lakukan VCT Kayak gitu Biasanya seperti itu Jadi Berarti kalau mau cek HIV gratis Donor darah ya Betul ya Akhirnya orang-orang jadi seperti itu kan Jadi seperti Padahal Kalau di PMI itu sifatnya hanya screening saja Tidak diagnosa gitu Untuk diagnosanya bisa lebih lanjut ke Laboratorium yang memadai mungkin ya Kayak gitu Jadi kalau di PMI hanya sebatas screening aja Screening aja ya Betul Biar darahnya juga aman untuk Betul Iya Bener kan penelan terdiri warna darah kan Barangkali kalau dimasukin Ah dah Salah menyebarkan peningan Bagus Jadi Ayo pada donor ke PMI guys Itu salah satu kelebihan kalau donor Oke itu berarti stigma masyarakat memang sangat kental Dengan ya kalau HIV ya harus menjauh Padahal tidak ya Kita harus tetap menemani itu Karena kadang Orang dengan HIV itu mentalnya Bisa Downnya itu lebih parah daripada orang-orang Normal gitu Apalagi pengobatannya juga seumur hidup Tidak bisa lepas obat Betul Nanti kalau dia berhenti pengobatan gimana Ayo Mau tanggung jawab Anda Itu Terus Misalkan kita melihat ada orang yang menderita HIV Atau kita sebutnya ODA ya Orang dengan HIV AIDS ya Itu ada gak sih Tips buat mereka supaya Karena pengobatannya sudah seumur hidup Tapi kualitas hidupnya ini biar bisa lebih baik Gitu Ada gak tipsnya Mungkin yang fundamental dulu adalah Menjaga kesehatan mental Hindari stres Karena stigma masyarakat tadi kan sangat kuat ya Sangat kuat Betul Kita orang yang Maksudnya kita yang gak terkena HIV aja Kalau kita stres Imunitas kita pasti akan turun Apalagi orang yang imunitasnya sudah rendah Imunokompromise tadi Dia makin stres Makin kena mentalnya Wah Makin rendah lagi Makin dantan lagi Oke oke Berarti jangan stres Nah itu yang sulit Gimana caranya biar jangan stres Saya juga stres ya Iya kan juga stres Kadang lucu gak sih dokter menyarankan jangan stres Padahal dokter jadi stres kan Oke tapi yang jelas jangan stres ya Mungkin untuk manajemen stresnya bisa dikembalikan lagi Barangkali ada yang suka menggambar Atau mungkin menyalurkan hobi yang positif Yang positif ya Yang positif Yang positif Jangan yang negatif Kalau negatif balik lagi ke A tadi ya Dan jangan lupa sadar diri Ketika merasa sudah tidak bisa menangani stresnya itu sendiri Datang aja ke psikolog, psikiater Itu sudah banyak tersedia di fasilitas kesehatan Dan beruntungnya saat ini kan udah lebih baik untuk stigma masyarakat terhadap orang-orang yang periksa ke psikolog atau psikiater Itu lebih baik Jadi jangan takut untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti psikolog maupun psikiater Kalau memang sudah merasa tidak bisa bertahan dengan dirinya sendiri Harus cari pertolongan Betul Saya juga gak tau sih ini infonya benar apa enggak Tapi teman-teman bisa search Kayaknya kalau ke psikiater atau psikolog itu sudah di cover sama BBJS Jadi kayaknya bisa konsul secara gratis ya Misalkan terkendala dari segi biaya gitu kan Bisa udah di cover sama BBJS Malah membantu juga tuh Iya Kan Mungkin kan ya kalau apa-apa jangan sendiri Itu ya terus ada lagi gak dok untuk meningkatkan kualitas hidup Iya pastinya olahraga juga Olahraga itu penting sih Maksudnya gak cuma buat orang yang udah sakit Tapi kita orang yang saya juga harus olahraga minimal 2 kali seminggu Dengan intensitasnya 30 menit Minimal 30 menit ya Kalau mau memberikan efek tuh minimal sih gitu Oke berarti jangan mentang-mentang Mentang-mentang Bukan berarti si penderita itu tidak bisa bebas beraktifitas Tetap bisa Tapi mungkin sadar diri itu tadi Mentindari beberapa hal yang menyebabkan timbulnya penularan HIV itu tadi kan Oke berarti masih bisa tuh olahraga Outdoor bisa ya Boleh Boleh ya Misalkan ke gym gitu boleh kali ya Boleh Boleh banget Masih boleh Jadi tetap olahraga jangan stress Karena orang-orang yang udah menerima obat antiretroviral yang kayak tadi Virusnya udah gak terdeteksi Pasien bisa hidup seperti biasa Tanpa adanya manifestasi penyakit yang terlihat Dan memang harus tetap olahraga Tetap minum obat Jaga jangan sampai stress Biar imunnya tetap bisa menangkal lah Menangkal infeksi maupun penyakit Karena berarti yang bisa menangkal itu cuma imunnya dia aja ya Menangkal si virusnya itu Biar dia bisa tetap survive tetap sehat terus berarti imunnya itu ya Iya Oh oke oke Soalnya kan juga imunnya yang diserang ya Tapi nanti kalau rendah tambah stress tambah gak pernah olahraga Malah tambah rendah lagi Makin-makin tuh Oke Obatnya ini sifatnya untuk membasmi virus-virus yang ada dalam tubuh Oh virusnya Tapi untuk selnya Sel pertahanan tubuh kan yang menghasilkan dari tubuh sendiri Makanya kita bantu biar virusnya gak terlalu merajai dari tubuh si penderita Biar penderitanya bisa menghasilkan sel pertahanan tubuh yang lebih banyak Oh oke oke Berarti virusnya ditekan ya Udah kamu gak boleh tumbuh ya Kamu tetap disitu aja Kamu disitu aja Gak usah tumbuh kamu gak boleh tumbuh Oke berarti nih barangkali ada teman-teman yang nonton video ini Terus dia kebetulan seorang penderita Tetap melanjutkan hidup seperti biasa ya Jangan stress jangan mengurung diri Justru itu menurut saya kalau mengurung diri di rumah aja itu makin stress Makin stress Menurut saya sih Walaupun di rumah mungkin Walaupun mungkin di rumah bisa nonton Dracor ya kan Tapi tetap Pak aktivitas di luar ruangan itu Lebih bedalah vibesnya gitu Daripada di rumah aja Itu kalau dari si penderitanya Kalau kita dok sebagai orang-orang yang sehat Bagaimana cara kita bisa mensupport orang-orang ini Ya mungkin ini tadi ya Jangan menjauhi dari orang-orang yang mengidap HIV itu Jangan kayak mengucilkan Jadi kita tetap membuka komunikasi Kita berkomunikasi kepada orang itu Memberikan support ya Seperti itu Terus juga Juga memberikan dukungan emosional Biar dia juga gak stress Dia tidak semakin parah kondisinya gitu Oke berarti yang bisa kita lakukan adalah support aja ya Itu tetap berlakukan dia Sebagaimana sebelum dia Sebelumnya dia didiagnosa itu kali ya Terus ada lagi? Terus juga mungkin kalau yang tenaga kesehatan Kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya Karena memang stigma-stigma itu tadi itu Sebenarnya masih sangat melekat ya Masih banyak di masyarakat kayak gitu Berangkapannya seperti itu Kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat Bahwa stigma-stigma itu tadi Mitos-mitos itu tadi tidak benar gitu Oke oke Juga mungkin menghormati privasi orang Maksudnya kadang orang yang Oh Dani kalau ada satu orang yang tahu Terus pindah lagi Itu orang yang itu Pernah hides itu Iya benar Kita harus menjaga Boleh berhati-hati Tetapi kita tetap harus menjaga privasi dari penderita juga Oh oke oke Berarti jangan Mentang-mentang dia menderita Eh dia menderita Waduh Terus ini semuanya pada menjauh Makin stress dong Kacian dong Satu orang yang tahu tiba-tiba sekampung Sekampung tahu Tahu-tahu sudah diusir warga Waduh Oh itu kan yang paling parah tuh itu gitu loh Karena stigma itu tadi ya Bahwa HIV itu Ya Sebegitu buruknya Padahal HIV itu Dia tetap bisa hidup Sebagaimana manusia mestinya ya Oke Dan jika mendapatkan Pernobatan yang tepat Itu juga tidak Bisa menularkan Jadi itu tadi Oh oke oke Justru harusnya disupport ya Disupport Ayo kamu harus segera berobat Kamu harus rutin berobat Rutin berobat Jangan putus obat Betul-betul Jangan malah dijauhi Kasian nanti Dia stress malah Tidak mau berobat gitu kan Itu hal yang bisa kita lakukan Berarti memberikan dukungan Kepada si Orang dengan HIV ini Terus kalau sejauh ini dok Ada gak sih peran pemerintah Yang Tentang HIV ini Selain tadi ya BPJS nya Gratis Untuk konsul ke psikiater gitu Apakah obat pun juga Bisa gratis atau gimana dok Obatnya gratis juga Di cover sama BPJS Terus kalau di puskesmas itu Biasanya ada pengecekan rutin Pengecekan rutin itu memang program dari pemerintah Jadi pada kelompok rentan Maaf maksudnya Seperti daerah lokalisasi Itu ada pengecekan setiap 6 bulan sekali Untuk dites dari pekerja seksual ini Apakah menderita HIV atau enggak Itu memang sudah rutin dilakukan dari puskesmas biasanya petugasnya Itu juga salah satu program pemerintah yang Menurut saya Sangat bagus ya Untuk menjaring dan Biar gak terlambat gitu Pengobatannya Dan menyebarkan lebih banyak lagi gitu Oke oke Berarti memang pemerintah sudah sangat aware ya Dengan HIV ini ya Sampai pengobatannya dibikin gratis 6 bulan sekali diperiksa Tapi herannya Kenapa masih melakukan itu Gak apa sih Mertanya-tanya udah 6 bulan sekali Justru kalau dia gak terinfeksi itu kayak Wah saya tidak terinfeksi Lanjutkan Waduh Belum kapok Belum kapok nih Susahnya disitu Ayolah Tobat Oke berarti memang itu Salah satu usaha pemerintah ya Menggratiskan obat Terus melakukan pengecekan Di daerah-daerah yang mungkin rentan Seperti itu ya Terus juga ini Ada kalau pemeriksaan-pemeriksaan HIVnya Itu bahkan sudah Di puskesmas-puskesmas Kan tiap daerah itu juga Kadang-kadang sudah Banyak yang ada pemeriksaan HIV gitu Dan harganya juga tidak mahal Tidak mahal ya Oke Berarti Bisa lah ya kita secara reguler Menanggungkan screening HIV gitu Bisa kali ya Ke puskesmas kan harganya juga Tidak terlalu mahal Oke Dan sekarang juga Lebih ini sih Untuk hak asasi manusia Terutama dari penderitanya Jadi untuk menanggulannya Ataupun mencegah adanya diskriminasi Ini udah ada peraturannya Jadi hati-hati Buat teman-teman yang Suka diskriminasi Oh sudah ada peraturannya Penderita HIV Melanggar hak asasi manusia guys Bisa dipenjara Takut banget Takut banget TBL-TBL Takut bengok Oh ternyata sudah ada Undang-undangnya tentang diskriminasi Terhadap penderita HIV Oh oke Itu juga salah satu usaha pemerintah Benar-benar Usaha pemerintah Mencegah stigma ini berkelanjutan Iya betul Karena bullying itu efeknya luar biasa Diskriminasi pun juga efeknya luar biasa Apalagi Orang yang Menderita penyakit tertentu Tidak coba HIV mungkin ya Oke Ternyata usaha pemerintah Udah banyak banget Jadi Ayo kita sama-sama Gotong royong ya Mencegah HIV Jangan sampai nih Virusnya semakin menyebar 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 Oke gitu Ada yang mau dicampaikan lagi enggak dok Sebagai closing Tidak ada Pandang-pandangan Jatuh cinta ada Aduh Bahaya banget Bahaya Oke Udah enggak ada ya Sudah sebenarnya Oke Semoga bisa mengedukasi masyarakat yang lain ya Tentang HIV ini Intinya adalah itu Kalau misalkan Kita melihat Atau mungkin Teman kita Atau siapa tetangga yang menderita HIV Jangan didiskriminasi Tetap ditemani Disupport untuk selalu berobat Dan juga itu tadi Dengan A, B, C, D, E Biar enggak kenal HIV Tapi jangan dengan C dulu tadi ya Iya Udah urut dulu Urut Harus A Terus B Terus C Jangan C ke A Anda sukanya balik-balik Jadi itu dulu episode Jabri PMI Solo Pada hari ini Sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya Dadah Bye Sampai jumpa di